Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media Untuk memperluas suawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata Reformata online, Reformata audio streaming Juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota Dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel, Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera, sosok yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan memikirkan Tersesat karena tak mengerti Alkitab betapa berbahaya Nah kali ini bagaimana orang dirasuki kesesatan Nah istilah dirasuki adalah dipenuhi, dikuasai Entah itu dirasuk setan, entah dirasuk apa Nah ini saya pikir harus hati-hati Sehingga kerasukan tidak serta merta Hanya menempel kepada kesetanan dan seterusnya Tapi termasuk bagaimana Disesapa dirasuki oleh kesesatan itu Dikuasai, dipenuhi begitu ya Nah di dalam Judas Judas tentu satu pasal karena ini hanya pasal satu bagian saja Ayat 4-11 dikatakan begini Judas 4-11 Sebab ternyata ada orang tertentu Yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum Mereka adalah orang-orang yang fasik Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Dan Tuhan kita, Yesus Kristus Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu Dan tidak meragukannya lagi Aku ingin mengingatkan kamu Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir Namun sekali lagi Membinasakan mereka yang tidak percaya Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar Sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang Namun demikian Orang-orang yang bermimpi Mimpian ini juga mencermarkan tubuh mereka Dan menghina kekuasaan Allah Serta menghujat semua yang mulia di surga Tetapi penghulu malaikat Mikael Ketika dalam suatu perselisian Bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan Tetapi berkata kiranya Tuhan mengharding engkau Akan tetapi Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya Seperti binatang yang tidak berakal Itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka Celakalah mereka Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain Dan karena mereka oleh sebab upah Menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah Sesuatu yang kesekasi ini menjadi gambaran-gambaran Historikal dari perjalanan Israel Yang kalau mereka baca dengan segera Pasti mereka bisa mengerti Mari kita perhatikan bagaimana dikatakan Bahwa ada orang-orang yang menyelusup Ketengah-tengah kehidupan umat Sebetulnya memang mereka bukanlah orang pilihan Mereka telah lama disesatkan Begitu ya Mereka adalah orang-orang yang pasik Tetapi mereka bisa memanfaatkan kehidupan umat Sehingga mereka menyalahgunakan kasih karunia Ala untuk melampiaskan awanapsu mereka Artinya mereka mendapat kasih karunia dalam konteks Mereka hidup, mereka bernapas, mereka berjalan Dan mereka berhasil Dalam menipu Hati-hati ya Jangan berpikir naif Bahwa kalau orang menipu langsung terbongkar Terlalu banyak yang sukses Nah ini yang penting Jadi kalau saudara ciri-ciri hamba Tuhan yang diberkati Gerejanya besar, jemannya banyak Wah kolektinya luar biasa Anda sudah mau membuat satu ukuran yang kacobalo Dan tidak sesuai alkitab Ciri-ciri daripada gereja adalah Buah roh itu Ada kasih, suka cita, damai sejahtera, kesetiaan, dan seterusnya Ajarannya benar Berfokus kepada pengajaran dan kehidupan Pengabdian moralitas yang tinggi Tidak menjadi budak uang Nah ini penting Oleh karena itu orang Kristen Jangan lari dan bersembunyi di balik ayat-ayat Lalu memperkosa ayat-ayat itu Untuk kepentingan, pembenaran dirinya Disitulah kesesatan Bisa tumbuh subur dengan cara yang mengerikan Dan mereka menyalakan kasih garunia Allah Yang membiarkan mereka hidup Dan berpikir Oh kita berhasil, kita bisa kok menyiasati Tidak ada itu hukuman Tuhan Hati-hati Kalau saudara berbuat dosa langsung mati Ya ditampar Tuhan begitu ya Lalu kemudian dasa-satra ampun Tuhan Lalu mati Ya masih mending kan Puji Tuhan Ya repot dikasih berhasil Menipu terus sampai matinya Judas berhasil menjual Yesus Walaupun di ujung jalan ada penyesalan Terlalu banyak orang yang berhasil Memperjual belikan kebenaran Dan mereka mendapat keuntungan dari sana Panjang umur mereka Hati-hati Tapi nyata buah-buah busuknya Nah ini yang penting untuk dipahami oleh kita semua Sebagai orang percaya Nah oleh karena itulah dikatakan Kamu Yang sekalipun Ya mengetahui semuanya Dan tidak diragukan lagi Ini bicara tentang orang-orang Kristen Yang menurut Judas Adalah orang yang sudah mengerti Alkitab Yang sudah ke gereja Ya yang tidak diragukan lagi pengetahuannya itu Tapi ingin diingatkan Bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir Perlu diingatkan Kenapa? Kamu memang sudah menjadi orang yang mengerti Alkitab Kamu memang sudah pergi ke gereja Bahkan Kamu memang sudah pelayanan Tetapi ingat kata Judas Hati-hati Tidakkah sama dengan seluruh umat pilihan itu Israel Dibawanya menuju ke Mesir Ketanah Perjanjian Semuanya ikut Semuanya dapat mujizat Semuanya mengalami hal-hal spektakular Sepanjang perjalanan Bahkan Ketika mereka dihukum 40 tahun 40 tahun pula Tuhan menunjukkan Kasih karunia dan kebesarannya Tapi Ini yang menarik Tetapi Sekali lagi Juga dia membinasakan orang yang tidak percaya Yang menyembah patung lembu emas Ada tiga tula besar yang dijatuhkan Tuhan Ya Yang digambarkan dalam bilangan Tidak kurang dari 55 ribu orang Mati Baik dipagut ular Di telan bumi itu tula besar Murkala dinyatakan Pada siapa? Orang pilihan Begitulah gereja digambarkan Bahwa di dalam gereja Selalu ada lalang dan ada gandum Jangan lupa Tidak berarti Kalau saya pendeta Saya adalah gandum Yang lalang itu pasti jemaah Tidak Terlalu banyak pendeta-pendeta Ilalang Yang hanya Berlayani Misalnya untuk kepentingan dirinya Yang menghalalkan segala cara Tipu, keributan Cara-cara preman Banyak saudara-saudara Dengan mudah kita akan menemukan itu Saudara akan kaget Bagaimana mungkin mirip dengan dunia Nah itulah yang disebut buah Oleh karena itu hati-hati Begitulah orang-orang dalam perjalanan di Mesir Terima berkat bersungut-sungut Kurang inilah, kurang itulah Mau inilah, mau itulah Disuruh ambil pangkat secukupnya Ambil dobel Serakah Nah itu Bilang percaya Tuhan Tapi usahanya Dengan cara segala macam Dihalalkan Untuk mencapai apa yang menjadi keinginannya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Gambaran-gambaran ini Yang harus pertama kita perhatikan Dengan sungguh-sungguh Betapa tidak amat sangat mudahnya Bagaimana perjalanan kehidupan itu Berlomba-lomba Di dalam seluruh pergumulan yang ada Dan bagaimana kemudian Mereka-mereka yang dibawa dari Tanah Mesir Mendapatkan hukuman Begitu pula dikatakan Malaikat-malaikat Yang Tidak taat pada batas kekuasaan mereka Tapi yang meninggalkan tempat Kediaman mereka Dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman Sampai penghakiman hari Besar itu nanti Itu hari terakhir Ditahannya Jadi malaikat saja tidak disayangkan itu maksudnya Malaikat lebih dulu diciptakan dari manusia Dan malaikat adalah mahluk sorgawi Itu pun Di dalam ketidak taatan dibuang Itu bicara lucifer Itu bicara tentang setan Itu bicara tentang iblis Ceter-seter Dengan amat sangat mudah Kita melihat dan memahami Betapa mereka dibuang Betapa mereka dihabisi Nah kalau begitu Maka kita bisa belajar untuk mengerti Apa yang menjadi keendak Tuhan di dalamnya Bagaimana kita memelihat Apa yang sudah terjadi pada lucifer yang dibuang itu Yang kemudian tidak lagi menjadi Malaikat yang baik Yang melakukan keendak Allah Tetapi Berusaha menggoda manusia untuk melawan Allah Namun Asalnya datang dari sorga Jadi Jangan tertipu Jangan tersesat Lalu berpikir kalau dari gereja Tidak mungkin sesat Itu sudah kesetatan Jangan sesat Lalu berpikir kalau pendeta Tidak mungkin sesat Bisa sesat Pendeta tidak mungkin bohong Banyak pembohong Alkitab sudah mencatat itu Jangan lupa Rasul bahkan Namanya Yudasi yang menjual Yesus Rasul itu bukan pendeta lagi Iya toh Maka kita akan menemukan Banyak orang-orang seperti itu Mereka-mereka yang dikritik oleh Petrus Oleh Paulus Ditelanjangi Betapa mereka hanya mencari uang saja Banyak yang seperti itu Karena itulah perlu kehatian-hatian kita Karena hidup kita adalah urusan pribadi dengan Tuhan Ada orang bertanya Pak kalau pendeta itu kacau sesat Kan kasihan jemaatnya Saya bilang kasihan apanya Jemaat tidak pernah disuruh ikut pendeta Jemaat disuruh ikut Tuhan dan percaya pada Tuhan Jemaat boleh dengar kotba pendeta Tapi jemaat disuruh oleh Tuhan Dalam Alkitab 1 Thessalonica Pasal 5 Jangan anggap atau rendahkan Nubuat-nubuat itu Artinya kotba-kotba itu Tetapi Ujilah segala sesuatu Ujilah benar gak tuh kotba Bagus banget Tapi kalau kau gak pernah baca Ya urusanmu lah itu Maka engkau pribadi lepas pribadi Akan digugat oleh Tuhan itu Jadi tidak ada alasan bagi kita Saya sesat karena gak tau Wajib tau dong Katanya cinta Tuhan Yesus Masa gak tau siapa Yesus Katanya hidup karena firman Firman pelita Bagi kaki terang Bagi jalan Tapi gak pernah tau firman Tuhan Ini kan bahaya Itu kan namanya bahasa-bahasa Nah saya suka mengkritik kitab kita Sebagai orang Kristen Jemaat itu lebih suka dengar kotba Daripada baca Alkitab Celakanya kotba itu kan menurut Kata Pak Pendeta Ditapsirkanlah hasilnya kotba Benernya Ya Alkitab Anda mesti cross check Tapi bagaimana mau cross check Gak pernah berminat baca Alkitab Maunya dengar kotba terus Dengar nubuat Katanya begini Katanya begitu Baca Alkitab Firman itulah yang mengubah hidup kita Bukan kotba itu Kalau kotba itu benar Masih kepake kan Tapi bisa menyesatkan Karena pendeta Bukan manusia tanpa salah Saya bukan manusia tanpa salah Makanya berkali-kali Saya suka berkata Kalau saya kotba Baca Alkitabmu juga Perhatikan disana Begitu apa enggak Ini penting Supaya kita kembali Kepada kebenaran Alkitab itu Nah oleh karena itu Malaikat pun dibuangnya Begitu pula umat pilihan Dalam perjalanan Mesir Di bantainya Karena berdosa Itu Alkitab yang bilang Contohnya tidak perlu memilih-milih Kalimat-kalimat lembut Jangan bilang dibantai dong Memang dibantai kok Puluhan ribu orang Tiga peristiwa 55 ribu Apa lagi namanya itu Itu murka Allah yang dinyatakan Kita terlalu banyak berurusan Dan sangat suka dengan kasih Allah Tapi mengabaikan murka Allah Nah ini yang memang jadi repot Dan seringkali memang kurang dikotbahkan Selalu kasihnya apa aja yang kau minta Tuhan kasih Itu aja terus Lupa Bahwa Tuhan murka Dan akan menghukum kita Dengan seriusnya Begitu pula lah Sodom Gomorrah Kota Di sekitarnya Dengan cara yang sama Melakukan percabulan Mereka mengejar Kepuasan-kepuasan Yang Tidak Wajar Sampai kepada Homoseksual Dan seterusnya Lalu Sodom itu disebut Sodomi Untuk mengistilahkan Kepada kasus-kasus Homoseksual Sehingga mereka kemudian Dihukum oleh Tuhan Mereka menanggung Siksaan api yang kekal Sebagai peringatan Kepada semua orang Artinya memang Mereka sudah dibakar api Di Sodom Gomorrah Tapi begitu mereka mati Begitu mereka dihukum Api yang kekal Itu ayat Alkitab Begitu orang percaya mati Bertemu dengan Kisah dan bersekutu dengannya Itu ayat Alkitab Sodara-sodara Menarik setengah mati Disinilah pergumulan-pergumulan Yang perlu kita pikirkan Kita lihat Bagaimana kemudian Kehidupan gereja Tuhan Di dalam historinya Sejak orang-orang Israel keluar dari Mesir Menuju tanah perjanjian Tuhan sudah menunjukkan Kasih setia Sekaligus Murkanya Yang tetap percaya Selamat dan menemukan Tanah perjanjian Yang tidak Dibantai Di dalam perjalanan Tidak sedikit Yang dalam tulah-tulah Kecil yang mati Karena melanggar kebenaran Malaikat-malaikat Yang diciptakan Suci dan makhluk Roh Dibuang Karena ketidaktaatan Yaitu Lucifer Dan kawan-kawan Sodara ku Ayo kita lihat Alkitab itu Dengan serius Supaya kita bisa Meneropong dan Mengukur diri kita Tidak terjebak Pada perangkap-perangkap Yang pada akhirnya Mematikan Nurani kita Menghabisi Kehidupan kita Oleh karena itulah Sodara-sodara yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Semua orang hidup Dalam kekacauan Awan nafsu Dibantai Ya ini yang namanya Dirasuk tadi Sampai dihukum Dicontohkanlah Sodom Dan Gomorrah Begitu pula Dikatakan Namun demikian Orang-orang Yang bermimpi Mimpian ini Juga mencemarkan Tubuh mereka Dan menghina Kekuasaan Allah Serta mengujat Semua yang mulia Di surga Sesuatu Mengujat semua Yang mulia di surga Dengan tidak percaya Bisa Dengan memutar balikan Pun bisa Sehingga mereka Menambah-nambahkan Keselamatan Tidak cukup hanya ini Perlu ini Perlu itu Dan seterusnya Keselamatan tidak hanya Yesus jalan satu-satunya Tapi pendeta ini Pendeta itu Pendeta ini masuk surga Pendeta ini Enggak Itu kegilaan yang paling gila Sesuatu Selakanya Ada orang selalu tanya Kenapa banyak yang percaya Itulah pertanda memang Alkitab betul Banyak yang dipanggil Sedikit yang dipilih Banyak yang ke gereja Sedikit yang benar Dan sungguh-sungguh Karena itulah Bukan karena Anda ikut Bikman Sirait Ke gereja Bikman Sirait Anda jadi benar Enggak Pohon dikenal dari Buahnya Itu yang menarik Makanya Saya perlu diawasi Anda perlu diawasi Kita saling mengawasi Sebagai tubuh Kristus Supaya bisa Saling menasehati Tapi kalau sudah ada orang Tidak mau dengar omongan Entah apapun jabatannya Jangan bilang jemaat Atau di orang Kayak pendeta pun Yang tidak mau dikritik Pendeta pun Yang selalu menakut-nakutin Orang yang mengkritiknya Hanyalah orang yang Tidak benar Yang takut dikritik Kalau benar Apa yang takut Kebenaran tidak akan bisa Diganggu-gugat Dikurangi Apalagi dihancurkan Dia tetap tegak Berdiri Kokok Karena itu mari hidup benar Supaya kita berani Dan tidak perlu Tidak perlu gentar Tapi kalau kita benar Yang kedua Makin sesat dunia ini Itu kata Alkitab Penyesatan bertambah Di mana-mana Orang-orang penyesat ini Akan bikin mujizat yang hebat-hebat Sehingga banyak yang berbondong-bondong Mengikutinya Karena orang tidak suka lagi kebenaran Tapi suka mujizatnya Orang tidak lagi suka kebenaran Tapi suka iming-iming janjinya Karena gereja sudah berubah Menjadi pusat perdukunan Ini mengerikan Perlu Kehati-hatian Alkitab sudah mengatakan Nah karena itulah Tiap umat sebagai pribadi Berurusanlah dengan Alkitab Bacalah, tekunilah, perhatikanlah Nah sudah saudara Bagaimana satu waktu juga digambarkan Bahwa ketika kemudian Musa mati Digambarkan bagaimana Ada perselisihan antara Mikael dan Iblis Mengenai mayat Musa Lalu dikatakan bahwa Siapa ini akan dibawa kemana Terjadi tarik-menarik Ini menarik seserai Tapi tolong Bahasa figuratif ini Harus dipahami dalam konteks yang pas Saudara tidak perlu mengerti ini Lalu mengimajiner Secara langsung Bagaimana peristiwa itu Dalam konteks kita Kenapa? Karena yang ketemu Mikael dan Lucifer Dan dua-dua ini Makhluk roh Bukan manusia seperti kita Ketika dikatakan Berebut pada Musa Ini cuma mau menunjukkan Bagaimana sebuah proses terjadi Bahwa setan selalu berusaha Mengintervensi banyak hal Tetapi dia tidak berdaya Seperti doa Daniel Coba dicegahnya Tapi pada akhirnya Keberimanan Daniel Membuat dia terpinggir Seperti Ayub yang coba Terus menerus digugatnya Terus menerus Dituntutnya kepada Allah Supaya Ayub dicoba Dicoba ini itu boleh Dan seterusnya Tapi ternyata dia juga gagal Maka tidak penting Iblis mencobai berapa banyak Tidak penting Iblisnya itu siapa Berapa kuat Tidak penting Pertanyaannya Apakah imanmu Sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan Pertanyaannya Apakah engkau kuat dalam Tuhan Itu kata kuncinya Kalau kau jatuh Kau lemah titik Jangan tambah-tambah Bilang lalu Iblisnya terlalu kuat Berarti kalau itu yang kau katakan Alkitab pembohong Karena Alkitab berkata Roh di dalammu Jauh lebih besar Dari roh dalam dunia ini Setan mana lebih besar Dari kau Kecuali engkau Tidak dekat dengan Tuhan itu Tidak bersatu dengan Tuhan itu Ini penting Jadi logika akal sehat kita Ayo kita hidupkan Sesudahku Yang seturut dengan Alkitab Yang sehat itu Nah oleh karena itulah Dikatakan bahwa Kemudian si malekat ini saja pun Tidak dengan segera Menghardik si setan itu Ya tapi dikatakan Biarlah Tuhan Menghardik engkau Artinya dia tidak mengutuk Tapi sekarang terlalu banyak orang Ini terkutuk Kalau gak disini Cuman ini terkutuk Kalau kesana Siapa yang terkutuk Mikael aja tidak mengutuk setan Tapi kebiasaan setan Lah mengutuk-ngutuk Yaitu si Lucifer Menghujat Bahwa itu tidak milik Allah Itu tidak Terkutuk Dan seterusnya Siapa yang berbeda dengan saya Terkutuk Luar biasa ya Ini peristiwa Di dalam dunia apa Bagaimana digambarkan Di dalam hal yang rohani Sehingga keberhati-hatian Dalam sikap orang benar Tidak gampang dia Karena siapakah kita Bisa mengutuk-ngutuk Orang terkutuk Tapi orang bisa terkutuk Karena perbuatannya Yes Tapi tidak perlu kau teriakan Hiduplah yang benar Tapi tidak akan ada orang terkutuk Karena tidak ikut pendeta Bikman Sirahit Omong kosong besar itu Kalau kalimat itu Aku pakai cuma satu tujuannya Supaya orang jadi pengikutku Cuma satu tujuannya Supaya banyak uang padaku Cuma satu tujuannya Aku mau menjadikan orang-orang Bukan lagi pengikut Yesus Dan aku akan jadi penjahat Dan aku tidak akan mau Untuk itu Pikirkan yuk Perhatikan serius betul Ini Alkitab Nah oleh karena itulah Dikatakan bagaimana Setan itu menghujat Begitulah yang lain-lain juga Menghujat itu Ayat 10 Akan tetapi mereka menghujat Segala sesuatu Yang tidak mereka ketahui Justru apa yang mereka ketahui Dengan lalurinya Seperti binatang Yang tidak berakal Itulah yang mengakibatkan Kemanesan pada mereka Maka orang-orang tersesat itu Yang dirasuki Kesesatan sudah digambarkan Seperti binatang Yang hanya hidup dengan Naluri instingnya Yang memuaskan dirinya Bodoh amat Dia tidak tahu ukuran lain Mana yang ada yang lemah Di bantainya dan di telannya Dia harus mempertahankan dirinya Tidak akan pernah Menyelamatkan yang lainnya Wow Itu gambarannya Dan sangat jelas Itu tidak bisa dibantah Saudara-saudaraku Nah Oleh karena itulah Di dalam pergumulan Kehidupan yang tidak sederhana Bagaimana kehidupan itu Harus dijalani Disitulah kita perlu Berhati-hati sekali Karena itu dikatakan Celakalah mereka Karena mereka mengikuti Jalan yang ditempukain Dan karena mulai Upah mereka mencuburkan Kedalam kesesatan bileam Dan mereka binasa Karena kedurakan Seperti Korah Yang satu membunuh adeknya Menghalalkan segala cara Yang satu terima upah Untuk bernubuat Maka yang banyak bernubuat Banyak ini banyak itu Bikin mujijat Jadi kaya raya Misalnya Terima upah Saya sudah pernah berkotbah juga Susra Elisa menyembuhkan Naaman Satu gerobak emas dikirim Tak mau diterimanya Karena memang itu Bukan pekerjaannya Itu pekerjaan Tuhan Luar biasa Inilah pentingnya Nilai-nilai Kristiani yang kita bangun Supaya kita tidak tersesat Jangan memberontak Seperti Korah Yang tidak taat Kepada pimpinan Kesucian dan kebenaran Mau-maunya sendiri Jalan sendiri Ya Hati-hati Nah oleh karena itulah Sudah-sudah aku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Kesesatan karena Apa dirasuki Kesesatan adalah Pertama orang mengetahui Tetapi melawan Yang kedua Mengetahui Tapi memanipulasi Artinya tidak menjalankan Nah Dan ketiga Mereka ciri-cirinya Terlalu mudah Menghujat Mengutuk-ngutuk Memuji diri Paling benar Paling hebat Paling dekat Dengan Tuhan Tapi tidak tampak Dalam kehidupan Dan perbuatannya Ingat pohon dikenal Dari buahnya Orang dikenal Bukan dari ocehannya Tapi dari perbuatan Dan gaya hidupnya Dan orang yang hidup Sungguh-sungguh Dikatakan Dia akan mengasih Sesamanya Seperti dirinya sendiri Dan Sebelum itu Dia mengasih Tuhan Alanya Dengan sekedar hati Jiwa akal budinya Seluruh pemikirannya Ditalukannya kepada Allah Orang-orang inilah Yang disebut Penuh dengan kasih Suka cita Damai sejahtera Murah hati Penuh kesetiaan Kesabaran Dan seterusnya Ada penguasaan diri disana Tak pernah menumpuk diri Tapi menguasai diri Silahkan Anda lihat Di sekitar Dan semoga Engkau tidak mengeraskan hati Lalu ikut tersesat Dan dirasuki kesesatan Tapi Dengan kepekaan Bisa mengerti Dan menjalani Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Supaya sungguh di dalamnya Tuhan dipermuliakan Awas Jangan sampai Dirasuki Kesesatan Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk firman hidup Iya Tuhan Terus ajar kami Dalam hidup kami Seperti apa yang Kau kehendaki Hidup berkenan Padamu Untuk puji hormat Bagi nama Kami bersyukur Kami memohon Belas kasihan Tuhan Biarlah Tuhan yang memampukan Menuntun Membimbing kami Di sepanjang kehidupan Tuhan Kami serahkan hidup kami Kedalam tanganmu Jadikan kami Laskarmu Yang tangguh Inilah kami Tuntunlah kami Bimbinglah kami Demi Yesus Kisus Tuhan Biarlah Tuhan yang menjaga kami Membentengi Supaya kami Tak terasuk oleh Kesesatan Dan ajar Kami mencintai Kebenaran Berapapun Mahalnya Apapun resikonya Biar kami berjalan di sana Menyangkal diri Memikul salib Mengikutmu Ya Yesus Kristus Kebenaran sejati Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai Bagi Anda Yang merasa Diberkati Dan ingin menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Email Di Pama Underscore Yayasan At Yaho.com Pama Underscore Yayasan At Yaho.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati